Halo guys, selamat siang. Ketemu lagi sama saya Nova. Proyek kita kali ini ada Stargazer. Ini keren banget, istimewa banget nih ya. Ini baru pertama kali kita upgrade Stargazer. Nah, saya tunjukin dulu sama kalian nih. Yuk, kita deketin. Nah, ini model headlamp-nya ya. Jadi masih berupa reflektor LED. Jadi nanti kita tuh nggak akan ngerusak ya guys. Reflektor-nya ini kita akan lepas. Nanti kita akan buatkan plat khusus buat bilet-nya sendiri. Kita akan upgrade dengan bilet X9 biar cahayanya bisa lebih tembus kabunan hujan. Sedangkan untuk di bagian fog lamp-nya nanti kita ganti dengan fog lamp LED yang tiga warna. Dan di bagian grill-nya kita akan tambahkan laser light dua mata biar cahayanya bisa lebih maksimal nih. Oke, coba nyalakan. Kita lihat dulu cahaya dari orisinil ya. Seperti ini ya. Dan kita lihat sekarang di papan cahayanya. Oke, ini adalah cahayanya ya. Nanti kita akan membandingkan cahaya orisinil dari Stargrazer ini dengan setelah di upgrade dengan bilet X9 ya guys. Dim-dim. Nah, untuk dim-dim-nya seperti ini. Nanti kita akan lihat juga perbedaannya setelah di upgrade dengan bilet X9. Karena bilet X9 juga bisa ngedim-ngedim juga guys. Dim-dim. Dim-dim. Jadi ini headlamp-nya Stargazer setelah dibongkar ya. Dalamannya itu LED. Ini reflektor LED. Jadi ini kita akan bikinin pangkon disini buat posisinya proyektornya ya. Ini pangkon bawaannya. Gak dipakai. Jadi nanti utuh semua reflektor sama pangkonnya utuh. Jadi gak dirusak. Ini masih balikin standar bisa ya. Oke, ini lagi proses pasang laser LED ya. Posisinya akan ada di sini. Pemasangan kita pakai full bracket ya. Jadi kelem-lem bleponline. Ini posisinya ngumpet ya. Di dalam gak kelihatan. Oke, udah kepasang. Sekarang lagi pasang bepernya bodinya. Jadi laser LED. Stand super bright. Foclame 3 warna. Sama bilet X9 ya. Udah terpasang semua di Hyundai Stargazer. Yang ini bang? 2. Oke. Kita cari yang sama. Bundanya setelah kita pasang. Yang tadinya ada errornya. Kita sudah disable errornya. Jadi bebas error ya. Di lampu dinyalain. Dia gak ada indikasi error. Yang kemarin ada kuning 2 di sini. Sudah aman semuanya. Lampunya sudah nyala. Dan gak ada masalah. Oke. Halo guys. Proses pemasangan bilet X9. Laser LED 2 mata. Dan foglame 3 warna. Di Stargazer ini sudah selesai ya. Pertama kita cek dulu untuk laser LED-nya. Yuk kita cek dari dekat. Nah, laser LED 2 matanya kita pasang di bagian grill. Pemasangannya rapi dan presisi. Tanpa merusak bagian grill. Atau tanpa coak-coak. Dan tanpa lem yang belepotan. Karena kebanyakan pemasangan laser LED ini. Biasanya banyak lem yang belepotan di sini guys. Oke. Coba nyalakan. Laser LED. Nah, laser LED-nya sendiri di sini. Nyalanya ikut dengan foglame. Dan dia juga bisa high beam. Untuk warnanya kuning ya. Ikut sama foglame. Coba dim-dim. Pada saat ngedim-ngedim atau high beam-nya. Dia berubah jadi warna putih. Cek lagi yuk. Dim-dim. Oke. Nah, sekarang kita cek cahaya dari laser LED-nya di papan nih guys. Oke. Ini adalah hasil cahaya dari laser LED-nya. Cahaya warnanya kuning seperti yang saya jelaskan tadi. Kita tes dim-nya. Dim. Seperti itu ya. Sip banget. Oke, sekarang matikan laser LED. Oke, ini kondisi lampunya mati. Sekarang kita mau bahas bilet X9-nya nih. Nah, kalau kalian lihat di sini. Bilet X9-nya. Pilihan warnanya. Owner memilih daemon eye warna merah. Dan untuk ringnya modelnya ini pakai yang BMW ya. Ringnya warna putih. Saya pengen tunjukin sama kalian di sini. Ini adalah headlamp orisinil dari Stargazer ya guys. Seperti ini bentukannya. Jadi di sini kita tidak merusak orisinilnya sama sekali. Suatu hari mau dikembalikan ke standarnya masih bisa ya. Oke. Langsung aja kita cek. Coba nyalakan. Daemon eye warna merahnya otomatis mati ketika lampu utama dinyalakan ya. Sekarang langsung aja kita cek lagi hasil cahaya dari bilet X9 di papan nih guys. Nah, ini adalah hasil cahayanya. Cahaya tebal sekali. Padat. Temus kabut-temus hujan dan tidak menyelokalawan. Jadi sangat aman buat pengendara yang ada di depan kita ya guys. Bilet juga bisa high low beam. Coba dim-dim. Seperti itu ya. Dia ngedim-ngedim ya. Matikan. Jadi ini posisi lampu matinya. Coba dim-dim. Nah, saat lampu mati dia juga bisa ngedim-ngedim seperti ini atau pasing-pasing. Nyalakan lagi. Nyalanya langsung terang tanpa loading dan lifetime panjang ya. Jadi tidak khawatir cepat putus guys. Keren banget. Oke, sekarang kita cek untuk fog lamp tiga warnanya. Nyalakan fog lamp. Oke guys, jadi ini warna putihnya. Ganti warna. Warna putih kekuningan. Ganti warna lagi. Ini warna kuning pekatnya ya guys. Kita cek di papan yuk. Nah, ini adalah warna kuning pekatnya tadi. Coba dim-dim. Oke. Coba ganti warna lagi. Ini warna putihnya. Ganti warna lagi. Ini warna putih kekuningan. Tapi di sini kelihatan seperti agak kuning karena kecampur dengan cahaya laser lightnya ya guys. Jadi kalau kuning coba ganti warna lagi. Fog lamp kuning. Laser lightnya kuning. Jadi kuningnya lebih. Jauh lebih pekat. Jauh lebih tembus kabur dan hujan. Oke, jadi buat kalian yang punya stargazer. Bisa seperti ini ya untuk solusi cahaya tembus kabur dan hujannya. Sampai ketemu dengan saya Nova di video-video saya yang lainnya. Bye-bye. Sampai ketemu dengan saya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax